Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pesan terinkilat dengan tema Kema Anak Negeri yang diikuti anak didik tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai 9 hingga 12 November di halaman gedung keberbakatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Acara pembukaan pesan terinkilat dengan tema Kema Anak Negeri ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas, Hajah Lusiana Kosasi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Ure Iskandar, para kasih, dan kabak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Lusiana Kosasi dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini bisa menjalin silaturahmi, anak-anak bisa saling mengenal karena dari sekolah yang berbeda. Kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas, yakni berahlakul karimah, unggul, dan sejahtera. Menurut Lusiana, anak-anak harus dibekali dengan nilai-nilai islami agar nantinya bisa mewarnai sifat dan perilaku mereka sehari-hari. Lewat kegiatan ini tentunya kita berharap bisa terjalin silaturahmi di antara kita. Anak-anak kita bisa saling mengenal karena memang mereka berasal dari sekolah yang berbeda. Sehingga mudah-mudahan sejak usia dini, sejak kecil, mereka sudah kita biasakan untuk bisa menjalin silaturahmi di antara kita. Dan tentunya kegiatan ini juga merupakan dukungan dari Dinas Pendidikan terkait visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, visi-visi Kabupaten Sambas, yaitu menjadikan Kabupaten Sambas yang berahlakul karimah, unggul, dan sejahtera. Di antaranya pada anak-anak kita adalah lewat kegiatan ini. Mungkin kalau di kelas, di ruangan yang formal, bentuknya lebih kepada teori-teori. Nah ketika kita melaksanakan dalam saat krean liburan misalnya atau kemah anak negeri, ini bagaimana anak-anak kita lebih memahami nilai-nilai Islam, lebih menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, dalam dirinya, lewat kegiatan-kegiatan yang nanti dilaksanakan. Tentunya kita berharap ketika nilai-nilai Islam terinternalisasi dalam keibadian anak kita, nilai-nilai tersebut bisa menguangai sikap dan perilaku anak-anak kita dalam kesehariannya. Ketua Panitia Kegiatan, Mahyudin menjelaskan pesan tren kilat dengan tema kemah anak negeri ini diikuti sebanyak 120 orang siswa yang berasal dari 26 SD dan SMP sekabupaten Sambas. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, yakni Sabtu dan Minggu untuk jajang SDMI, sedangkan hari Senin dan Selasa untuk jajang SMP. Mahyudin melanjutkan, pesan tren kilat dengan tema kemah anak negeri ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa yang lebih kuat dalam rangka peningkatan ketauhidan, hubungan antar sesama, dan membentuk keperibadian yang islami. Pendidikan agama Islam memiliki barang yang sangat penting dalam pengembangan aspek Bintang Sekiru Baru. Karena memberikan dasar pengetahuan untuk sikap, keperibadian, dan keterampilan siswa dalam menemakannya jilai-jilai yang islami. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, maka pemerintah Bintang Sekiru Baru melalui kesimpulan dan pemerintah Bintang Sekiru Baru memenang perlu agar selalu diprogramkan dan melaksanakan kegiatan pesan tren kilat secara berkrisis hubungan, agar para siswa ke depan menjadi insam yang soleh sosial dan soleh ritual kehidupan. Pendidikan kegiatan ini adalah untuk menenangkan iman dan takwa yang lebih kuat dalam rangka peningkatan ketauhidan, untuk demi mempererak hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, kecara pilihan bersosialisasi, serta membentuk keperibadian remaja yang berkeperibadian yang penuh dengan warna istanahat. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Urai Iskandar berharap kegiatan ini bisa menghasilkan anak-anak penghafal Al-Quran yang nantinya bisa membawa nama baik Kabupaten Sambas. Implementasi kegiatan di dalam sebuah negara atau implementasi dari visi-visi Tuhan-Tuhan Sambas, di dalam laku karimah, dan harapan kita ke depan berserta didik kita dari kegiatan pesan dan kegiatan ini dapat menghapalkan kegiatan. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan para anak-anak sekolah dasar ini langsung mengikuti rangkaian kegiatan pesan terintilat yang dilaksanakan oleh panitia. CSMTV madahkannya suara ingatkan kedua Oke